Di video kali ini saya akan tunjukkan salah satu AI yang baru saja saya temukan dan mencuri perhatian saya, namanya adalah PerplexCity.ai Ini dia, ini dia tampilan dari halaman utama PerplexCity.ai Jadi kalau nanti Anda buka, disini nanti ada halaman kayak buat login dulu ya Nah ini tampilannya langsung gini, jadi Anda bisa langsung nanya disini dan disini juga menu-menunya langsung ada ya, tampilannya hampir mirip dengan ChatGPT dan apalagi ya, disini untuk discover-nya berita-berita yang masih dari dia ya dan saya belum tahu apakah cara optimasi berita ini berdasarkan behavior user atau trending topic kayaknya sih ini dari trending topic, berita-beritanya ya di bagian library, Anda harus login dulu karena ini tampilan awal depannya ya nanti kita login dan yang menarik di PerplexCity ini adalah di bagian ini jadi Anda kalau mau menggunakannya gratis ya, unlimited quick search nah ini nih yang unik ya, untuk yang profesional itu 20 dolar per bulan ya disini ya katanya unlimited, tanpa batas pencaharian cepat ya nah yang unik nih ya, disini kita bisa milih GPT-4O, Cloud3, Sonar, Large, and more and more ini apa? upload and analysis unlimited file oke, bagus berarti bisa mengupload file dan menganalisa cuma yang jadi problem saya adalah, ngapain gitu ya pelangganan 20 dolar untuk mengakses nanti pilihan model jawabannya pakai GPT-4O atau Cloud3 3 saya udah pernah bahas, Cloud3 3 aja tinggal login, selesai GPT-4O, login, selesai ya, mungkin gini ya, mungkin si penciptanya ini mau ngegabungin dua AI si Cloud3 sama GPT-4 kalau misalkan Anda pengen hasil dari dua AI ini di satu tempat pakai PerplexCity mungkin seperti itu ya jadi ini bisa jadi opsi pilihan Anda jadi disini saya mau nge-review AI ini aja ya kalau bagi saya sih tinggal buka tab baru aja gitu loh ya tinggal ketik dengan perintah yang sama hasilnya bagaimana mungkin PerplexCity punya ide yang berbeda ya namanya juga AI baru disini ya kita langsung aja ya uji coba bagaimana hasil dari PerplexCity oke, nah ini saya udah login di AI PerplexCity-nya di bagian library ini udah ada beberapa ya jadi kalau Anda tanya disini misalkan buatkan saya artikel tentang manfaat minum kopi saya enter manfaat minum kopi sepulah alasan mengapa Anda harus minum kopi setiap hari 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 bagus kan ya bagusnya disini disini dia bisa mencari search image jadi dari kata yang Anda masukin nah itu akan dia bantu cariin gambar-gambar kopi yang relate seperti itu kemudian di bagian search video ini akan ngasih video-video yang relate juga tapi kebanyakan sih dari Youtube kan dan disini untuk generate image ngasih dan gambar untuk versi yang pro oke cuman ada hal yang enggak saya suka ya jadi pertama kalau ini kan saya tanya ya buatkan saya artikel tentang manfaat minum kopi disini saya mau bikin artikel yang ngebahas lebih deep ya buatkan saya analisa tentang masa depan AI 2 tahun dari sekarang ini masih sama masih cukup bagus kalau ini kayak sama seperti Bing ya dia enggak sih artikel yang relate tadi mana ya disini kalau nggak salah saya tanya ini nah email marketing disini saya coba tanya email marketing tadi saya tulis agak tipo disini pakai bahasa Indonesia tapi jawabannya dia disini pakai bahasa Inggris untuk gambar ya dia hanya cari orang-orang yang ngerti kayak gini doang enggak gambar-gambar yang relate ya ya kalau mungkin gambarnya gini sih relate ya misalnya kita mau bikin 10 manfaat email marketing ya ada gambar visual ininya itu bagus kalau kayak gini juga bagus tapi kalau kayak gini kayaknya kurang relate ya misalnya apa itu ada orang nge-prom apa terus dia hasilin disini menurut saya topiknya enggak tepat gitu dengan saya minta pertanyaan email marketing marketing untuk makasih 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 hidupan sehari-hari nah kemudian disini saya tanya tentang Fnb ya sama juga saya miliki bisnis Fnb dimana frukus saya menjual makasih yang gratis bagaimana cara saya meningkatkan sales dengan gunakan email marketing bagi sarana promosi penjualan Fnb saya bisa kan dan bantu saya membuatkan strategi email marketing yang efektif buatkan jawaban dalam masi Indonesia jadi sebelum ini saya bertanya itu enggak pakai kalimat ini ya buatkan jawaban dalam bahasa Indonesia si perplexity ini jawab dalam bahasa Inggris ya anda kalau mau lihat ya di ini tadi perintah pertama saya ya saya minta dengan pertanyaan yang sama saya miliki bisnis Fnb bla 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 terus saya minta begini dong strategi email marketingnya nah dia jawab tapi jawabannya pakai bahasa Inggris tapi kan belum ini ya belum pinter si AI nya ini meskipun jawabannya relate tapi kurang kenapa karena inputnya dalam bahasa Indonesia maka inputnya harus dalam bahasa Indonesia kecuali saya minta spesifik itu makanya di tadi di mana ya disini saya minta tambahan yaitu buat jawaban dalam bahasa Indonesia hasilnya barulah dia mengisi jawaban bahasa Indonesia tapi juga jawabannya kurang ya disini nih ya misalkan promosi khusus buat promosi khusus untuk pelanggan email anda seperti diskon freebis atau paket spesial lalalala terlalu berbahasa bahasi dan ini contohnya ya contohnya DER nama pelanggan terima kasih atas keselesaian anda kami ingin berbagi promo khusus untuk anda seperti diskon kami juga ingin tabelah-tabelah kemudian tau-tau resep sate kami harap anda dapat menikmati promo ini dan berbagi dan berbagi dengan teman-teman anda terima kasih atas keselesaian anda dan kami tunggu anda di tempat kami ini kalau orang kayak gini ya gak bakalan baca email kita lah mungkin dia baca sekali nextnya kalau kita email lagi ya gak bakalan baca makanya itu ya teman-teman itu pentingnya anda harus baca ebook promo engineering saya nah di promo engineering itu saya kasih tau gimana cara dapetin hasil output yang bagus ya nah disini gak saya uji coba promo engineering itu karena promo engineering itu saya lebih suka digunain di chat CPT disini kayaknya agak kurang relate gitu nah kemudian saya tanya lagi dia bisa gak sih bikin email yang lainnya dan jawabannya malah makin lalu jadi kita lihat beberapa ide email yang dapat anda gunakan tapi senang untuk berbagi menu yang menarik dengan anda ini gak nyabung sama sekali tapi kalau untuk buat artikel sih oke-oke aja ya menurut saya seperti saya mau tanya bagaimana adular Amerika dicetak nah ini adalah Amerika USD dicetak di beberapa perusahaan di lembaga berikut ini saya mau bikin artikel ya disini bukan saya konten dari tema pertanyaan ini untuk saya buat di instagram karusel saya nah itu dia juga jawab pakai bahasa inggris lagi-lagi kurang bagus lah menurut saya kita lihat disini set image-nya juga buat referensi gambar gambarnya juga gak relate gambar gini ya kan ini apa ini masih kurang relate terus disini saya minta lagi bisa anda jawab dengan bahasa Indonesia nah dia ngasih tau ini macem-macem kecet GPT ya pertama pengenalan close up of US dollar bill pernahkah anda bertanya bagaimana dolar Amerika dicetak kemarin kita lihat posisi di belakang ini terlalu basah-basih banget disini anda kalau mau tanya juga ya di bagian awalnya buatkan saya artikel manfaat minum kopi nah fokusnya disini kita pilih youtube kemudian kita coba kita sama tapi di bagian kanannya yang bikin beda adalah dia langsung masih video-video dengan kopi ya ini butuh ini ya butuh kepintaran user-nya jadi ngolah informasi kayak gini artikel ya anda buka jadi macam kayak riset gitu deh baru anda nanti kumpulin dijadiin satu baru bisa buat artikel atau buat konten dari tema topik manfaat minum kopi jadi seperti itu oke mungkin selian saja review dari perplexitya ini ya meskipun saya agak kecewa ya dengan hasilnya dan kurang tepat lah ya mungkin kalau buat bikin artikel oke-oke aja tapi kalau misalkan ditanya untuk buat konten saya lebih baik menggunakan cat gpt ataupun cloud tree sekarang ini balik lagi ke anda apakah anda mau pakai proteksi dia untuk bulan sehari-hari anda dan membayar 20 dolar ya itu balik lagi ke anda mungkin sekian saja video kali ini aku Afri pamit sampai berjumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati